Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa tampak paniknya pejabat UGM ya terkait dengan polemik ijazah palsu dari Jokowi ya memang agak berat bagaimana cara bungkusnya begitu dan ketika ketahuan bahwa ternyata yang tanda tangan di ijazahnya Jokowi itu Itu bukanlah rektor yang ada di dalam buku induknya Gajah Mada itu ya baru setelah 13 tahun akhirnya UGM baru meralat data masa jabatan Profesor Ahmad Sumitro Purwodipuro Sebagai dekan fakultas kehutanan UGM ya diganti dengan sesuai sebagai dekan yang ada di dalam fotokopi tanda tangan ya miliknya Jokowi itu Ini pemirsa memang gimana ya kita juga agak kasian juga dengan apa yang dihadapi oleh rektor oleh dekan Gajah Mada ya ketika mereka harus melakukan klarifikasi beberapa waktu yang lalu beberapa hari yang lalu Dimana tidak cukup data yang bisa disajikan kepada publik ya dan hanya bisa mengatakan saya meyakini atau yang dekannya mengatakan saya memastikan tetapi tidak menunjukkan data apa-apa ya Dan terakhir ya ternyata ketika ada orang yang mengunggah oh beda loh pak itu dekannya gitu baru dia periksa baru kemudian dirarat lagi Ini memang sejenis tragedilah ya kita sebetulnya nggak bisa menyalahkan Gajah Mada juga tetapi Gajah Mada tampaknya kena imbas dari persoalan Pelemik Ijasa Jokowi ini ya yang sekarang sudah mulai makan korban ya pelapornya sendiri Bambang Tri ya yang kemudian ditangkap oleh Baris Krim Para baser rame-rame mengatakan ini hadiah bagi para orang yang mempersoalkan Ijasa Jokowi Padahal yang sebetulnya menjadi sumber masalahnya bukan persoalan Ijasa palsunya tetapi berkenaan dengan penistaan agama Dan penistaan agama itu pun yang tudingkan ke Bambang Tri bersama dengan Gus Nur itu juga problematik saja ya Karena yang dimaksud dengan penistaan agama itu bukan menista agama Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya Tetapi materi mubahalah ya dan materi mubahalah itu sendiri memang sekarang ini menakutkan Karena situasi yang terjadi di kepolisian ini banyak yang mengaitkan dengan mubahalahnya Habib Rizik maupun orang tua korban Nah disini artinya persoalan problem dan kontroversi Ijasa Jokowi ya pada Ijasa Jokowi fotokopian gitu ya Gak ada yang asli yang kemudian beredar di media online dan media sosial disitu ya itu tetap menjadi polemik Karena kemampuan Gajah Mada untuk menyajikan data tandingan itu sangat tidak memadai ya Kalau saja kemarin klarifikasinya ya mengikuti logikanya Amin Rais ya misalnya Gajah Mada Datang ke Jokowi Pak ini betul-betul persoalannya sangat serius dan ini mempertaruhkan Universitas Gajah Mada Yang dikenal sebagai Universitas ya tertualah bisa dikatakan itu bahkan bisa dikatakan 5 terbaik atau 3 terbaik di Indonesia Nah sekarang menghadapi problem yang bisa masalah besar bagi Universitas kami Tolong dong Pak mana Ijasa aslinya yang Bapak simpan ya kami pinjam 10 menit Kalau misalnya Jokowi dianggap cukup repot dengan waktu sangat sibuk begitu Tinggal Jokowi perintahkan asisten ya ambilkan itu Ijasa asli Supaya ditunjukkan pada klarifikasi dan apa yang kemudian ingin disampaikan Sampaikan saja tunjukkan bisa di close cup oleh wartawan selesai itu masalah dalam 10 menit ya Tetapi kenyataannya tidaklah begitu dan karena itu caranya Gajah Mada di dalam membungkus Barang yang tampaknya tidak bagus ini ya ini dengan cara tambal sulam ya Kenapa? Karena yang tercantum di Ijasa tersebut yang menjadi dekan fakultas kehutanan saat itu adalah Profesor Dr. Sunardri Prawiro Hatmojo Yang tercantum di Ijasa Jokowi itu Nah ini kemudian Di situs resmi Gajah Mada di kan fakultas kehutanan perode 1977 hingga 1988 sudah tentu termasuk 1985 itu adalah Profesor Ahmad Sumitro Purwodipuro Kalau yang ada dan tercantum dalam fotokopi Ijasa Jokowi Dekan fakultas kehutanan tahun 1985 adalah Profesor Dr. Sunardri Prawiro Hatmojo Sama sih Profesor doktornya tetapi namanya yang berbeda dan orangnya memang benar-benar berbeda Nah itu menjadi heboh ya karena ada yang menemukan data tidak sinkron antara Ijasa Jokowi yang beredar dengan data dekan fakultas kehutanan Akhirnya baru nyadar itu pihak Gajah Mada pejabat-pejabatnya Gajah Mada itu dan meralat datanya itu Nah salah satu yang menemukan data ini adalah Desi Suyanto Suyanto yang diunggah di akun Facebooknya Jangan-jangan Desi Suyanto ini juga lulusan tahun 1985 dan memang yang benar itu adalah Dekannya itu Ahmad Sumitro Purwodirjo Kita menduga-duga karena tidak ada yang muncul pemirsa secara jelas di media sosial Aku nih lulusan tahun 1985 dari fakultas kehutanan nih Ijasa saya Nggak ada yang begitu gitu loh Cuma mungkin ya bagi orang yang mungkin cukup ngerti senyum-senyum aja Nah sekali lagi ya dekan yang ada di Ijasa Jokowi adalah Profesor Dr. Sunardri Prawiro Hatmojo Sementara yang di laman Gajah Mada di situs Gajah Mada Periode 1977 sampai 1988 itu adalah Ahmad Sumitro Purwodipuro Dan itu kemudian diunggah itu mana yang benar Dan akhirnya apa setelah sehari yang lalu Kata Desi Suyanto ini Kuposing salah satu tautan dari situs resmi UKM Tentang masa jabatan almarhum Profesor Ahmad Sumitro Purwodipuro Ini anaknya juga pernah mengupload video Di Twitter tentang bapaknya ini Ya pada saat acara apa begitu Sebagai dekan fakultas kehutanan Ya kemudian barulah ada Akhirnya ya humas ini Mungkin pejabatnya memerintahkan humas Untuk mempublikasikan eratum Atau koreksi lah ya Meralat data tentang masa jabatan Almarhum Profesor Ahmad Sumitro Purwodipuro Sebagai dekan fakultas kehutanan UKM Ya di masa pada awal data tersebut Dipublikasikan pada 24 September 2009 Pukul 8 WIB menyebut bahwa Ahmad Sumitro Itu menjabat periode fakultas kehutanan selama 1977-1988 Akhirnya sehari kemarin baru diralat menjadi Periode 1978-1979 Jadi satu periode itu satu tahun Kalau yang sebelumnya mungkin beberapa tahun Periode 1980-1981 Kemudian diloncatin 1988-1991 dan seterusnya Nah loncatan inilah yang kemudian Disematkan nama Profesor yang baru itu Yang ada di dalam ijazahnya Jokowi itu Ini memang pemirsa bisa Nanti ada linknya semua Saya hanya baca ini Cuma yang ingin saya komentari adalah Bahwa revisi Kemudian tambahan Atau editing Terhadap data-data yang ada Yang dibuat oleh Para pejabat Gajah Mada Melalui humasnya atau apa Ini justru hanya Menunjukkan Bahwa Perbaikannya untuk membela Jokowi ini Hanya tambah sulam saja Pada intinya Itu justru orang malah penasaran Kan sederhana sekali Minta ijazah Pinjemlah Ijazah kepada Jokowi Ya 10 menit Kemudian Ditunjukkan aslinya Itu intinya Hanya itu saja sebetulnya Tetapi itulah yang tidak mampu Tampaknya untuk ditunjukkan itu Dan tampak bahwa kontroversi Atau polemik ini Tidak mungkin terpecahkan Sebelum mungkin ya Sidang pengadilan Atau keputusan dari Sidang pengadilan yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tampaknya akan terus berlanjut Proses peradilannya Yang nanti akan dimulai Tanggal 18 Oktober ini Kecuali kalau Bambang Trimulyono ini Menarik Menarik Gugatannya Atau Menghentikan Lawyernya Untuk Maju di dalam Gugatan Seperti itu Yang jelas Ini pemirsa Bagi pihak-pihak Mungkin menganggap Ah biarin aja Sudah terlanjur Para baser terutama Yang kayak-kayak begitu Mungkin karena dia Ewo Mungkin sudah Makan duit Dari begitu-begitu Tapi bagi orang yang Mencari kebenaran Kebenaran itulah Yang dicari Selama tidak Menemukan kebenaran Gimana kan begitu Ini memang Menjadi pertaruhan Dan kita ikuti saja Rakyat Indonesia itu Apa jadinya Karena memang Konsekuensinya Kalau memang terbukti Bahwa ijazah itu Palsu Gugatan selanjutnya Adalah MPR Untuk nyelenggarakan Sidang Istimewa Mungkin isinya adalah Impeachment Bila tofik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya